Mustafa, Mustafa, Allah berada di al-Mustafa Adakah berzikir itu harus lafaz ataupun boleh dibaca di dalam hati? Zikir ada dua, zikr berlisan dan zikir dalam hati. Yang utama, zikir itu dalam hati. Lisan ini adalah anggota badan yang dijadikan oleh Allah bahagian ibadahnya itu zikir. Sepertimana mata bahagian ibadahnya memandang kepada makhluknya Allah untuk ingat kepada Allah. Memandang orang dengan hormat, memandang orang dengan kasih sayang, memandang orang tua dengan ta'zim, memandang guru dengan penuh penghormatan. Itu ibadahnya mata. Melihat Al-Quran, membelajar ilmu, itu ibadahnya mata. Ibadahnya telinga juga begitu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasyid, mendengarkan nasihat, itu ibadahnya telinga. Ibadahnya tangan, memberi. Ibadahnya kaki, melangkahkan kaki ke masjid atau tempat-tempat yang baik. Kami catat amal perbuatan kamu, termasuk langkah kaki kamu ke masjid. Ini ibadahnya kaki. Ibadahnya lidah, itu adalah zikrullah. Jadi, adakah zikir itu dengan lidah? Ya, memang. Bukankah Nabi bersabda, Ya Rasulullah, amal ibadah ini banyak sangat. Apa yang patut kami lakukan untuk kami istiqamah? Katanya, Biarkan lidah kamu itu basah dengan zikir. Secara jelas, Nabi menyebutkan ibadahnya lisan, yaitu dengan zikrullah. Tanya itu, adakah ibadah zikir dengan lafaz? Ya, dengan hati yang utama. Kita tak mau berzikir dengan lisan, hati lalai. Justru lisan ini membantu khusyuknya hati. Kalau umpama zikir hati dengan lisan ini, umpamanya akar dengan batang pokok. Akar itu hati tadi. Batang pokoknya itu adalah dengan lisan. Yang boleh menembuhkan macam-macam ranting daun dan buah-buahan bila tergabung keduanya. Zikir dengan hati dan juga zikir dengan lisan. Mudah-mudahan Allah SWT, Semalam kan, Munggu lepas, Ini kaitan ibadah zikir dengan hati.